Maaf, jika kita wanita sedang libur atau menstruasi, apakah boleh memuaskan suami menggunakan mulut? Terima kasih. Bismillah. Di saat kemarin ada yang tanya masalah apa itu? Jadi kalau sudah urusan hal semacam itu, mari kita tingkatkan wibawang majlis. Supaya tidak di majlis kita bicara sesuatu yang tidak pantas. Kemarin ada yang tanya masalah apa lupa kemarin. Juga masalah-masalah yang sensitif seperti itu. Dan jangan membiasakan kita di majlis saat membicarakan hal yang dibindikan itu dengan dibarengi dengan guyonan, merendahkan syariat itu. Menjadi sebab barukahnya ilmu dicabut. Baik, kita bicara tentang syariat. Suami istri halal. Anda boleh berbuat apa saja suami istri. Bebas. Anda bersenang-senang dengan kupingnya, dengan rambutnya, dengan apa saja boleh. Halal. Cuma yang diharamkan dalam dua keadaan. Waktu haid, waktu haid, memasukkan ke lubang depan. Memasukkan seorang suami, alatnya ke lubang depan. Kemudian yang kedua yang diharamkan, memasukkan ke lubang belakang. Baik dalam keadaan haid atau tidak haid. Hukumnya haram. Dan dosa besar. Ini, ini usalah haid. Bertanya tentang haid, bagaimana? Jauhi wanita, untrusan itu. Tidak boleh menggauli istri dalam keadaan haid. Haid bukan istihadoh ya. Istihadoh adalah darah, tapi bukan darah haid. Ini ada ilmu-nya khusus. Tanyakan kepada ahlinya nanti. Kita juga punya deklat haid praktis. 30 menit, 30 menit. Kemudian selebihnya adalah anda boleh. Bersenang-senang boleh. Apa saja. Mohon maaf, jadilah wanita cerdas. Ini adalah ilmu yang mungkin jarang dihadirkan. Seorang suami yang soleh mungkin. Seorang suami yang soleh. Dia mungkin di luar melihat sesuatu yang diharamkan. Cuma dia orang yang menjaga diri. Astaghfirullahaladzim, sering melihat aura di luar. Karena dari seorang soleh, dia tidak mau menuruti itu semuanya. Karena itu adalah haram. Maka dia tutup mata, pejam mata dan menjauhkan itu semuanya. Tapi dia seorang laki-laki normal. Bangkit syahwatnya. Pulang ke rumah. Istrinya mens. Istrinya ada halangan. Ayo, mau diapain. Ayo, menjadi istri yang aktif, inovatif. Anda tidak boleh melayani suami anda dengan sesuatu yang khusus itu. Tapi anda harus bisa senangkan suami dengan diri anda misalnya. Mohon maaf. Ini majlis mulia. Jika seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri, maka dia telah melakukan kesalahan dan dosa. Tapi kalau dia keluar mengeluarkan air mani dengan tangannya seorang istri, kecerdasan istri, selesai. Dan itu adalah pahala. Maka jadilah istri cerdas. Jangan istri kalau sudah lagi main, Masya Allah, libur buat kopi, libur nyenangkan suami, sampai suami itu Masya Allah, stress. Anda bisa menyenangkan dengan diri anda. Mohon maaf. Mufakhoda. Di antara dua paha yang penting tidak masuk wilayah itu. Atau apa saja. Mohon maaf ini saya sampaikan majlis mulia. Sebab banyak wanita, gayanya sih modelnya kayak hebat-hebat. Tapi Masya Allah, bikin stress suami. Tidak hati itu. Hei para wanita, sadar. Senengkan suamimu dengan apapun yang Allah berikan kepadamu. Dengan tanganmu, dengan apapun. Yang penting kalau anda haid, jangan masuk wilayah itu. Sebab kadang suaminya sampai ngenas, sudah tidur. Masak kok, masih akan diwakil kopi. Tidak, sarapan enggak. Bang, beli makan di warung aja. Bang, ya ngoroknya yang digedekan. Wahai para istri yang solega. Anda harus aktif dan inovatif. Ada ide-ide untuk menyenangkan suami. Ada pun masalah. Mohon maaf yang ditanyakan dengan mulut ketailah. Hei para suami, engkau tidak boleh memaksa istrimu untuk melakukan itu. Karena belum tentu dia nyaman. Kalau dia merasa jijik, anda tidak boleh paksa. Haram atau sebaliknya. Tidak boleh egois seorang suami. Harus kau lakukan. Tidak. Kenapa? Mohon maaf. Karena itu adalah wilayah yang bukan wilayah bersih. Wilayahnya orang dari makanan yang bersih dibuang lewat mana? Lewat itu. Akan tapi kalau memang ada orang, seorang wanita yang mau melakukannya, misalnya, atau sebaliknya, bagaimana apakah boleh? Tepatilah. Di situ ada cairan yang najis. Air mani tidak najis. Hilaf di antara ulama. Madhab syafiq najis. Tapi cairan selalu najis. Maka kalaupun seandainya harus melakukan, mohon agar tidak ditelan. Karena itu adalah hal-hal yang bukan. Jangan sampai karena itu najis. Tidak usah ditelan. Cairan-cairin. Ada pun masalah air mani. Adalah hilaf di antara ulama. Akan tapi boleh. Seorang suami, seorang istri, seorang istri melakukan yang demikian. Tentu dengan keridoannya. Dan tentunya dengan waspada tidak boleh sampai ada masuk ke dalam perutnya. Sesuatu karena itu ada madhi. Sebelum mani adalah najis. Cairan-cairin sebelum mani adalah najis. Dan wahai para suami dan para istri. Yuk kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan petunjuk. Nabi SAW, akhlaqlah yang baik. Dan kenapa biasanya ada pertanyaan yang demikian ini? Karena apa? Na'udubillah. Ada yang ditonton yang salah. Gurunya salah. Dari film-film yang ngaco itu ditiru. Sehingga dia beung untuk menyelesaikan urusan pribadinya. Dengan cara ini, cara itu. Tidak ada sebuah cara yang lebih indah dan diajarkan Nabi. Seorang laki-laki duduk di perempatan istrinya. Maksudnya duduk di atas perut istrinya. Di atas ini. Itu adalah cara yang paling bagus. Tidak usah macam-macam. Petunjuk dari Nabi. Itu hanya gara-gara sering nonton film kotor. Makanya banyak pertanyaan aneh. Tapi pun harus dijawab. Harus dijawab. Harus dijawab. Selesai. Semoga Allah bisa menjadikan Anda orang yang bisa menyenangkan. Termasuk wahai para suami. Mungkin ada seorang suami yang mohon maaf. Ada bermacam-macam sebab. Ada ejakulasi dini dan sebagainya dan sebagainya. Tapi katailah. Jangan biarkan istrimu terlantar. Dia bisa senang dengan cemarimu. Dengan tanganmu. Dengan Anda. Dengan apapun. Dengan cumbuanmu. Jangan sampai menjadi seorang suami egois. Dan Nabi marah. Nabi marah dengan seorang laki-laki. Yang mendatangi istrinya. Seperti binatang mendatangi betinanya. Tidak pakai mukoddimah. Pakai minyak wangi dulu deh para suami. Sikat gigi yang bersih. Kemudian cumbu. Rayu. Seperti halnya. Engkau ingin melihat dia cantik. Dia jaga ingin melihat engkau paling agak danteng dikit deh. Kemudian lihat. Seperti halnya matanya ingin melihat dirimu indah. Teringannya juga ingin mendengar kalimat indah. Dan juga hidungnya pun juga ingin mencium bau harum. Coba lah siap. Makanya sebelum pulang kantor. Itulah mampir pembengsin dulu deh. Bersih-bersih pakai minyak wangi. Ini penting. Kemudian jangan sampai mohon maaf Anda puas. Dia tidak puas. Anda dolim. Kalaupun Anda tidak bisa memuaskan dengan itu. Karena mungkin Anda punya sesuatu. Sakit dan sebagainya. Maka katailah. Isterimu adalah seorang wanita yang beriman. Dia tidak akan melakukan zina. Akan tapi. Anda harus bisa memuaskan dengan apapun. Dengan tangan Anda dan seterusnya. Kalau dia mencari kesenangan dengan tangannya sendiri wanita itu. Dia dosa. Tapi kalau dengan tangan suami tidak dosa. Mohon maaf ini majlis mulia. Dan jangan dijadikan bahan guyonan yang demikian ini. Ini adalah ilmu. Kadang-kadang begitu. Suami cuek. Mendatang istrinya sudah tidak pakai mukha timah. Langsung selesai-selesai. Punya anak enam. Tidak pernah seorang istri merasakan senangnya. Dalam hubungan suami istri. Akhirnya apa? Itulah menjadikan istri oga-ogan. Mengelayani suami saya dapat mandi saja. Tidak pernah mendapatkan kesenangan. Anda suami dolim. Baik. Istri pun juga demikian. Selesai. Aktif, inokatif, indah. Karena itu halal. Ada pun yang haram tidak dibahkas. Keharaman zina hina rendah. Di dunia rendah di akhirat. Zina rendah di dunia rendah di akhirat. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Mencukupkan dengan yang halal.